Guna mencapai target penurunan angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan, pihak BKKBN Sumsel mengadakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting di tiap provinsi turun menjadi 14% pada tahun 2024. Sementara dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sumsel, pada tahun 2021 sekitar 24,8% masyarakat di Sumsel masih mengalami stunting. Untuk itu dalam upaya percepatan penurunan angka stunting diperlukan peran dari semua pihak untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama. Strateginya seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di lembaga, kementerian, serta pemerintahan sampai ke tingkat desa. Ya, pemerintah sudah menetapkan strategi, kita ada lima strategi, strategi nasional ya. Kemudian pemerintah sudah menetapkan rencana aksi percepatan penurunan angka stunting. Jadi mulai dari strategi pertama, itu meningkarkan komitmen kepemimpinan. Jadi komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, sampai keberadaan desa. Itu yang pertama yang kita ujikan tangan. Kemudian yang kedua, itu melakukan perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku adalah sasaran adalah masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di Indonesia, masyarakat yang ada di seluruh desa dan keurusan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumsel berharap, dengan adanya pembentukan Satga Stunting di Provinsi Sumsel, dapat membantu mencapai target penurunan angka stunting di Sumsel. Kalau kita lihat penurunan stunting di Sumatera Satuan, baru 2,5 tahun mampunya kita. Nah, berarti kalau 2,5 tahun berarti kan turun 5 persen. Berarti nantinya pada 2024 baru 19. Nah, tentunya ini tidak ada lain semangat kita bersama, kerjasama, supaya kita mengejar ini untuk adakan penurunan stunting di Sumatera Satuan, supaya target 2024 itu capai 14 persen.